Intro Berbeda dari action cam, kamera mirrorless dan DSLR, kamera 360 memungkinkan kamu mengambil gambar atau video dari berbagai sisi. Hal ini karena kamera 360 memiliki setidaknya dua lensa fisheye, sehingga jangkauannya sangat luas. Kamu bisa menangkap objek dengan suasana dari sisi kanan, kiri, serta atas dan juga bawah. Kemudian memilih bagian yang akan digunakan. Beberapa kamera 360 sudah dilengkapi dengan selfie stick yang dapat tidak terlihat dalam frame video. Hasilnya kamu bisa merekam seorang diri dengan tampilan seperti fitur follow me saat menggunakan drone. Tak heran bila kamera ini bisa digunakan untuk membuat vlog perjalanan. Ada juga kamera 360 yang sudah dilengkapi dengan teknologi virtual reality atau VR. Kamera dengan teknologi ini biasanya digunakan untuk live streaming atau virtual tool. Nah Gadgeteers, di video ini kita telah memilih 7 produk kamera 360 terbaik yang ada di marketplace saat ini. Beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya. Untuk link pembeliannya nanti juga bisa kamu cek di bawah di kolom deskripsi ya Gadgeteers. Namun seperti biasa nih Gadgeteers, sebelum masuk ke rekomendasinya, subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk selalu update dengan konten-konten terbaru dari situs gadget. Saya Refani, simak tujuh rekomendasi kamera 360 berikut ini. Xiaomi Yi 360 VR Camera Selain bisa digunakan untuk kegiatan outdoor, produk dari Xiaomi Yi ini merupakan salah satu kamera 360 terbaik untuk live streaming. Yi 360 VR Camera dilengkapi dengan aplikasi Yi 360 App yang membuat live streaming jadi makin praktis. Karena mampu live stream pada resolusi up to 5,7K. Kualitas videonya tentu jernih. Bentuk kamera 360 ini yang seperti smartphone membuat tangan kamu lebih familiar saat menggunakannya. Kisaran harganya mulai dari 6,5 jutaan. LG 360 Cam LGR 105 Apabila kamu mencari rekomendasi kamera 360 yang harganya ramah di kantong, produk ini bisa dipertimbangkan. LG 360 Cam memiliki harga yang ekonomis sehingga kamu tidak perlu menyiapkan banyak budget. Cara mengoperasikan kamera ini pun mudah dipahami, bahkan untuk pemula. Selain itu, kualitas foto dan videonya cukup baik untuk mengabadikan momen sehari-hari bersama teman dan keluarga. Kisaran harganya mulai dari 2 jutaan. Xiaomi Mi Gia Spare Camera Daya baterai kamera 360 saat merekam video ada batasnya. Jika kamu butuh rekomendasi kamera 360 yang bisa merekam dalam waktu lama, pilihlah produk ini. Mi Spare Camera Kit mampu merekam hingga 90 menit. Dalam sekali pengisian daya hingga full, kamu bisa mendapatkan banyak footage menarik. Produk ini juga punya sistem stabilisasi gambar yang baik. Gambar dari kamera ini minim guncangan saat kamu melakukan kegiatan dengan banyak gerakan, seperti skydiving, ski, atau bungee jumping. Hal ini berkat 6-axis AIS-nya yang mampu memperhalus gerakan gambar dari berbagai arah. Kisaran harganya mulai dari 3,5 jutaan. Insta 360 One Air Twin Edition Insta 360 One Air Twin Edition menawarkan 2 jenis kamera yang bisa diganti-ganti, yaitu kamera 4K Wide Angle dan juga kamera 360. Kamu bisa mengganti jenis kameranya sesuai dengan kebutuhan. Jadi, produk ini dapat dipilih jika kamu tidak ingin repot membawa banyak kamera saat traveling. Produk ini juga memiliki fitur auto frame. Fitur ini memungkinkan kamu mendapatkan banyak perspektif gambar dalam sekali perekaman. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengulang shot yang lama untuk mendapatkan angle yang kedua. Kualitas gambar bawah airnya juga jernih berkat fitur aqua vision. Kisaran harganya mulai dari 5 jutaan. Insta 360 One X2 Bagi kamu yang senang merekam dan memotret menggunakan berbagai mode, kami menyarankan untuk memilih kamera 360 ini. Insta 360 One X2 menyediakan banyak pilihan mode foto dan video. Mode foto yang tersedia antara lain foto SD kamur, HDR, Burst, Interval, Night Shoot, Pure Shoot, dan Insta Vano. Sementara itu, beberapa mode videonya adalah HDR, Time Lapse, Time Shift, Bullet Time, Steady Camp, dan Slow Motion. Dengan demikian, kamu bisa bereksplorasi untuk menemukan tangkapan-tangkapan yang cantik sesuai dengan karakter kamu. Kisaran harganya mulai dari 7 juta rupiah. GoPro Max Kualitas produk GoPro tidak perlu diragukan lagi sebagai merek yang sudah terkenal. GoPro Max hadir dengan Max Hyper Smooth, sistem stabilisasi gambar yang luar biasa. Dipadukan dengan kemampuan merekam video 360 pada resolusi 6K. Hasil rekamannya lebih clean, clear, dan minim blur. Tidak hanya kualitas gambarnya, kualitas audio dari kamera 360 ini juga sangat bagus. Di dalamnya terdapat 6 mikrofon yang mampu menghasilkan audio yang jelas dan juga minim noise. Produk ini tentu merupakan salah satu kamera 360 terbaik untuk kamu yang sering membuat vlog saat traveling. Kisaran harganya mulai dari 7 jutaan. Ricoh Teta SC2 Bila kamu tidak ingin ketinggalan momen-momen penting yang cepat berlalu, Ricoh Teta SC2 menjadi pilihan yang cocok. Kamera 360 ini mempunyai respons yang cepat saat dihidupkan. Ketika tombol powernya ditekan, produk ini hanya butuh waktu sekitar 1,5 detik untuk bisa langsung digunakan. Jadi, kamu bisa langsung menggunakannya tanpa takut momen terpenting terlewatkan. Kisaran harganya mulai dari 4,8 jutaan. Oke Gadgeteers, itu tadi 7 daftar produk kamera 360 derajat yang bisa kamu dapatkan di marketplace saat ini. Mulai harga dari 2 hingga 7 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan kamera dengan kualitas mumpuni tentunya untuk menangkap momen traveling dan juga petualangan kamu. Jika kamu tertarik dengan salah satu produk tadi, langsung aja check out melalui link pembelian yang sudah kita siapkan di kolom deskripsi di bawah ya Gadgeteers. Dan akhir kata, terima kasih Gadgeteers sudah mengikuti video ini sampai akhir. Saya Ravani, pamit undur diri dulu. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video rekomendasi selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax